Hai ini panjarungan 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 ini kebetulan panjarungan ini badik anak anak saya yang kedua ini pengrajinnya sengaja saya pesan khusus untuk dituliskan namanya Raja Patiroang namanya saja Eja Lontara Eja Lontara jadi gagangnya Panglunya itu masih ori ini sepertinya jenis-jenis campaga jenis campaga dengan aksesoris ini saya tidak tahu apakah perak atau bahan lain logam-logam mungkin logam tapi logam-logam dulu bukan yang gampang dulu ya pakai uang koin 100 terus bahan uang itu dari kayu campaga juga jadi sebenarnya bahannya bahan ini sama tetapi kalau kita lihat eh memang ini lebih tua ininya nah ini memang baru ini juga faktor pemilihan kayunya ini mungkin bagian akar jadi warna yang beda sama bagian batang tengah dan kekuatan juga pasti lebih kuat atau keras bagian akar akar betul dari aksesoris ini tabu-tabunya dari uang logam dulu yang seratus yang tebal itu yang seratus tebal itu terus 71.5 orang cari terus dicampur juga ada campuran peraknya juga oke jadi buatan mana saya tabu-tabunya tabu-tabunya ini dibuat denyondri namanya pantenion ini pande bukan dia di daerah jeneponto jeneparung keke Oh oke oke kita lihat lacaknya ini ya jadi lehernya cenderung agak lurus cenderung agak ke depan tetap ada perut buncitnya tetap ada perut buncitnya terus material pamor yang berbahan bunga celah dan ada campuran online bukan hanya bunga celah ya betul oke terlihat dari guratannya masih utuh juga ini bajanya juga masih utuh kayaknya gitar sekali bajanya kalau kena jeruk ini betul kita lihat dari punggung 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 juga punggung ya sampai di punggung ini kalau kita perhatikan ada juga urat-urat talasannya di punggung Oke sisi sebelah di sebelah ini ketandaan ini seperti kail atau kalau dalam istirahat badu ini orang Makassar di lampak kado ini seperti kail Hai ini ukurannya yang hampir sama dengan yang tadi hampir sama ya jadi sekitar ini silamak Jojo Hai Ayo kita oke lanjut lagi lanjut lagi jadi tadi dari campagaya agak Ayo Panjarungan nah ini juga ada taeng ah kami saya cukup kenal ini ini adalah salah satu favorit saya juga ini koleksi tayang saya favoritkan iya ini juga tidak terlalu belum terlalu lama juga saya baru setahunan saya miliki dari seorang sahabat ini saya buka ya ini bisa dilihat ya di ukurannya memang agak panjang iya bisa kita lihat tekstur pamurnya juga apa namanya memang dari dari sini pandre melipatnya itu berhasil tidak putus tidak putus dan berhasil kembali lagi ke terus yang saya suka dari apa namanya jenis ini Hai materialnya yang bahannya bahan-bahan yang cukup cukup ini Hai Hai program-program pilihan juga lah ya ya Hai ini sisi sebelah Hai kanan disini datangnya lebih tegas lagi ya lebih kecil berhamburan motifnya ya harus seraknya Hai lain kelihatan di sini juga bisa kita lihat banyak garis-garis Hai menandakan susunannya ya yang disesankan dari pamur yang bertumpuk-tumpuk dan dilipat Hai walau mantap yang apa ujung atau capaknya yang seperti mata tombak ya tutur meruncing iya Hai punggungnya tebal juga saya lihat punggungnya kebanyakan atas rata-rata ini ya lumayan tebal eh apa gagang-gagangnya ini dari dari apa namanya dari santigi dari santigi dari santigi ya bunga tonjong terus ini yang menarik juga banyanya contohnya yang mariful ini Iya mariful dengan motif apa namanya takbu-takbu orang bilang motif lipang ya diperdi bentuk tubuh lipang ini masih urusin ini tapi kalau boleh jujur ini pemilik sebelumnya sebenarnya ini menambahkan asesoris ini Oh yang di atas ini ya jadi ini tambahan susulan yang lainnya masih oke sudah ya selanjutnya apa lagi nih selanjutnya ini salah satu koleksi juga yang saya cukup sederhana tapi saya suka pertama saya dapetin dari seorang sahabat sekitar dua tahun yang lalu masih ori masih orisinil saya tetap jaga orisinilitasnya takbu-takbunya terbuat dari bahan perak nah sebenarnya kalau mau saya jujur yang masih orisinil itu tabu-tabu ini yang susulan itu ini yang tiga ini karena memang sudah hancur sudah tidak layak sehingga saya inisiatif untuk ya menambahkan sumpahnya masih tetap masih tetap ya sudah piceh juga panggulunya sebenarnya ini sudah retak pecah tetapi kemudian pandang pandre kayu menambalnya lalu kemudian mengembalikan seperti semula ya oke kita buka kayu kalau dilihat dari kayu ini sepertinya kemuni 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 ini dia itu bukan kemuni ini bisa jadi kopi-kopi juga kopi-kopi betul nah itu karena teksturnya hampir mirip kemuni sama kayu kopi-kopi iya dan juga warnanya nah betul nah ini Banuang ini campaga campaga dulu ini masih kelihatan daki-dakinya masih kelihatan kusam-kusamnya sangat kuno saya buka ya ini kalau kita lihat materialnya besi tunggal malaylah malaylah biasa menggunakan bahan baja dan tunggal di campuran lainnya jadi akrab di apa diistilahkan bali malaylah malaylah karena tidak memiliki campuran lain yang kedua eh ada tekstur sapo atau sepuhan ya pengerasan baja ya pengerasan baja ini yang yang tidak teratur saja tapi ya itu apa hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya yang saya suka ganjil-ganjil ya tidak pasaran tidak ya betul di luar dari kebiasaan yang unik dari bari ini sebenarnya adalah ukurannya jadi ketika saya baru pertama kali mendapatkan bari kini saya ambil benang atau tali lalu saya ukur ke sana lalu saya potong dari pangkal belakang ya betul dari dari pangkal sampai ujung lalu kemudian tali yang saya potong itu saya ini lagi dia ternyata ukurannya sama panjang benangnya sama panjang benangnya sama harusnya setelah setelah apa kalau kita lihat kita nilai itu harusnya kan ukurannya berbeda antara yang di bawah sama yang di bawah ya betul ini itu yang saya suka dari apa namanya jenis ini artinya sepanri ketika membuat sebuah benda sebuah pusaka atau apapun itu itu memang perhitungannya sangat matang sekali sangat ini akurat sehingga lacak pun itu atau model pun itu tepat apa iya tepat betul Oke Hai ah kita melangkah ke ini juga sudah yang kenang kayaknya ya ini juga ada ada koletsi yang apa namanya saya cukup gemari cukup sukai karena saya dapat dari seorang sahabat jadi ini aksesoris ini koin ini koin VOC sama koin ayam kuen ayam ini ya koin ayam ini ini yang baru saya tambahkan pertambahan baru ya sebenarnya sebelumnya tidak ini tidak ada polos ya polos memang dan ini ada cacatnya ini bisa kita lihat ada ada pertemuan jadi ini sebenarnya ada cacatnya lepas lepas lalu kemudian saya bawa ke pantai kayu untuk diperbahar yang kedua ini motif apa namanya takbu-takbunya takbu-takbunya juga apa saya bawa ke Pandre Denyondri di daerah Jeneponto Oh yang tadi iya betul jadi Pandre Denyondri membuat ini dengan apa namanya ukiran yang yang cukup sederhana cukup sederhana karena saya memang senang yang sederhana saya tidak terlalu suka yang mewah-mewah dengan berbahan ya dengan campuran pera dan logam koin kalau sumpahnya sumpahnya masih masih bawaan dan ini sepertinya bahannya pera-pera dulu pera dulu ya campal apa banuang gagang sama banuang itu sepertinya sepertinya berbahan kayu sama-sama kayu campagai ya sama-sama kayu campagai ya betul-betul cenderana lagi kita buka ya isinya Oke nah ini ini kita lihat jenis sama Mari Makassar atau lompok batang kita bisa lihat tekstur pamornya tetap tidak hilang tetap tidak hilang khas bunga garamnya betul-betul yang unik dari badi Makassar yang saya miliki ini di sisi sebelah kiri itu apa namanya timpah lajah atau laso lasopalaki lasopalaki orang sini bilang yang umumnya lasopalaki itu di sebelah di sisi kanan ternyata di sini di sisi sebelah kanan ada seperti kail menghadap ke atas kalau orang Makassar sebut ini lila ya jadi ini teksturnya kecil ujungnya ini iya menekan biasanya kita dapati ketandaan seperti ini di sebelah kiri ini gantiannya sebelah kanan ininya sebelah kiri saya juga tidak mengerti kenapa bisa betul pasti ada maksud tertentu dengan tekstur yang abstrak cukup abstrak kalau kita kenal istilah umurnya datuk-datuk ini datuk-datuk yang besar tidak terjil yang seperti yang ini tadi ya betul dari sini dari leher turun ke bawah seperti kita merasa ada agak ada yang ganjil ada yang ada yang hilang dari sini bisa bisa kita lihat perutnya jadi memang simetrisnya memang orang yang dulu ketika memiliki sebuah ini ini memang salah satu fungsinya untuk pertahanan diri ya memang senjata untuk mempertahankan diri dan untuk menjaga mata mata ininya bajanya mereka memang cenderung mengasah mengasah agar tetap tajam kenapa karena memang ya betul ya namanya senjata ya harus tajam harus kuat harus kokoh nah dan hujung pasti harus kunci juga ya betul ya ini sepertinya mereka pemilik sebelumnya yang ini memang dia asah ini oke tunggu-nya tunggu-nya ini aja ada-ada belahan Oh ada-ada apa namanya yang ini jadi pertemuan antara pamor yang ada di sebelah kanan mungkin karena perlakuan panas yang tidak stabil sehingga tidak bisa menyatu iya 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 oke segera cukup ini kita sudah ada yang cukup sederhana yang saya miliki ini ukurannya juga tidak terlalu besar ini silamah Jojo kalau dilihat dari segi tampilan ini cukup sederhana sekali sepertinya khas bantaeng betul jadi saya memang dapat ini dari kolega teman saya yang memang orang bantaeng orang bantaeng jadi kebetulan pada sedih tidak lagi butuh ini saya mahar dan ya sampai sekarang saya miliki untuk sumpahnya sumpahnya kebetulan saya sudah ganti karena sumpahnya pada saat itu sangat-sangat apa namanya sangat tidak tidak layak lagi saya harus melihat melihat kalau untuk pemilihan gagang Hai kayunya ini berbahan saya tidak tahu ini bahan kayu apa kalau kalau dikatakan ada yang bilang kayu raja ada juga yang bilang kayu hitam tapi ya entahlah yang kedua bahan ini membantuannya dari campaga dan ukirnya ukirannya juga ya ukirannya saya juga tidak mengerti motif seperti apa mungkin hanya sekedar mungkir saja ini tapi belum sampai kita ya tapi tetap apa namanya tampilannya sangat sederhana sekali kita lihat isinya ini bentuknya seperti ini Wow memang dari luar kelihatan sederhana tapi material didalamnya ya bisa dilihat dengan jelas bunga celah terus ditambah bahan lainnya celah yang versi mengkilap iya artinya bukan yang gelap tapi yang terang ya ini selesai sebelah kiri Wow sudah sangat tua sekali jadi satu yang saya senang dari sini kebetulan ini kampung batu satu-satunya kampung batu yang saya miliki masih utuh masih utuh ini kebetulan bajanya ini karena jarang saya apa namanya jarang saya bersihkan jarang saya tompang beberapa goresan-goresan seperti ini timpak lajah ini sini kalau kena jeruk ini kan kelihatan timpak belakang lajahnya dan yang seperti ini yang menurut saya menarikin ini apa namanya kayak lubang-lubang lubang ini 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 kalau dilihat dan dilihat ini kelihatan dia punya lipatan-lipatan layarnya itu kelihatan sehingga kita bisa menilai bahwa ini memang apa namanya walaupun bahan dasarnya bahan dari dasar pamurnya bunga cehnya tapi terdiri dari banyak lipatan tetapnya disusun-susun juga betul lacaknya yang khas daerah bantai Kampung Batu Kampung Batu sini punggungnya ada sedikit belahan kerbelahnya faktor usia biasanya sama seperti yang sebelumnya tadi mungkin dulunya rapat tapi karena usia lama-lama dia tapi rata-rata yang saya lihat Kampung Batu memang seperti itu ininya apa tidak-tidak konturnya tidak merata banyak lubang-lubangnya itu dia yang untuk punggungnya iya betul entah didesain begitu saya tidak mengerti tapi rata-rata yang saya lihat juga seperti itu begitu iya betul ini yang saya suka di sini ada ada apa namanya dari dari dalam potting ini ini bisa kita lihat Oke ini dari ini nih iya 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 itu seperti batu lapak yang keluar itu iya Hai kampung batu ukuran juga ada terupanya berarti atau manjangnya ya oke ini ini salah satu koleksi yang saya suka juga saya dapat ini daerah pare-pare pari-pare-pare betul daya nampak terima kasih terima kasih Terima kasih.